Intro Selamat datang di podcast sahabat tauma Podcast ini akan menghadirkan orang-orang inspiratif Yang membahas tentang riset, building information modeling atau BIP Teknologi terbaru dan edukasi lainnya yang dilakukan oleh utama karya Selamat menyaksikan Intro Sahabat tauma kembali lagi di sahabat tauma podcast Dan sekarang kita sudah kedatangan satu bintang tamu Ada Mas Danang Aris Munandar selaku officer BIP Sekarang kita selapa dulu ya Mas Danang Halo selamat malam Mas Danang Halo selamat malam Mbak Halo selamat malam Mas, masih semangat? Alhamdulillah masih semangat Alhamdulillah, kabar apa kabar nih? Sehat? Sehat alhamdulillah Alhamdulillah ya baik Oke, nah Mas Danang hari ini ya di podcastnya sahabat tauma Kita menghadirkan Mas Danang spesial untuk ceritain ya Pokoknya tentang segala hal tentang fotogrametri Fotogrametri ya Namanya aja masih asing nih fotogrametri Kalau yang biasa saya denger sih saya fotografi aja gitu Jadi ini kita membahas tentang fotogrametri untuk pengambilan data GIS ya Atau GIS Iya betul Oke, nah mungkin sebelum kita lebih lanjut ya ngomongin soal fotogrametri Boleh diceritain dulu ya Mas Danang sebenarnya apa yang dimaksud dengan fotogrametri? Fotogrametri adalah teknologi untuk memperoleh data pengukuran secara tepat, matematis Kemudian biasanya diambil dari kumpulan beberapa foto Oke, oke, oke Jadi memang biasanya adalah untuk data ya sebenarnya Ya untuk data, betul Untuk pengumpulan data Betul Oke, nah ketika melakukan fotogrametri ini apa saja sebenarnya peralatan yang digunakan untuk melakukan fotogrametri? Peralatannya cuma drone yang pertama Oh drone ya, oke Yang pertama drone, kemudian ada GNSS GNSS, oke Boleh disebutkan kepanjangannya Mas Danang? Global Navigation Satellite System Global Navigation Satellite System Oke, itu semacam apa nih Mas? Ya dia semacam alat untuk memperoleh data lokasi lintang budur dan elevasi yang dia sudah terkoneksi dengan satelit atau sinyal BG ya Oke, jadi drone kemudian GNSS ya? Ya GNSS Kemudian ada lagi aplikasi untuk pemetaannya Atau aplikasinya juga ada? Berarti software sendiri? Ya betul Jadi aplikasi untuk membuat jalur terbangnya secara otomatis gitu Oke, oke Berarti tiga itu saja kah? Ya ada mungkin peralatan pendukung lainnya gitu Oke, perintilan kecilnya lah ya? Ya betul, seperti payung Oh, ada payung masih terdapat ya? Include juga ya? Kalau ucapnya perlu payung Oke, oke boleh, boleh Nah mungkin untuk sahabat tamai yang kepo gitu ya Apakah drone-nya yang digunakan ketika melakukan pemrosesan data gitu ya Oleh fotogrametri ini sama dengan drone yang biasa digunakan oleh mungkin orang-orang yang suka hobi dengan menggunakan drone gitu kan? Ada juga ya Mas ya? Nah ini sama gak drone-nya? Jadi mungkin boleh kita kasih unjuk ya ke sahabat tamo? Oke boleh Ini kebetulan Mas Daneng juga udah bawa drone-nya spesial untuk sahabat tamo mau ditunjukkan nih Ya Wow Sebenarnya secara visual mirip ya Mas ya? Dengan drone-nya Sama sih, kalau bodinya sama Hanya dia memang ada khusus modul RTK-nya ya ini ya Oke, namanya RTK berarti drone RTK Ini drone Pantem RTK Jadi RTK itu real-time kinematic ya Real-time kinematic? Ya, betul Dia bisa koreksi data secara real-time saat itu juga Meskipun wahana ini bergerak Oh, oke Jadi walaupun lagi terbang tapi tetap bisa melakukan pemrosesan data Ya, betul Oke, terus untuk yang bagian bawah itu kamera atau gimana nih Mas? Ya, ini kamera RGB ya Ya, kapasitasnya 20 megapiksel Dia sudah minim distorsi sih ini Oke, terus kalau untuk yang bagian atasnya itu? Ini ya Ini modul RTK Oh, modul RTK Ya, modul RTK-nya tadi Kemudian RTK ini tujuannya adalah untuk dia memperoleh data geopasialnya ya Spasialnya ya Data lokasi Kemudian itu nantinya akan diintegrasikan ke GIS Oke Biasanya outputnya dari data ini adalah foto atau foto Dia raster peta ya Oke Jadi kalau kita lihat Google itu kan kadang nggak update ya Ketika kita menggunakan drone ini Dengan metode fotogrametri Dia akan mendapatkan peta raster yang update saat itu juga Oke, yang valid dan terupdate berarti ya Yang valid, terukur dan akurat ya Akurat, oke Oke, oke Wow Dan sebenarnya cerita awalnya nih ya Mas Starting pointnya Kenapa di Hutama Karya ini membutuhkan drone RTK ini untuk melakukan GIS BIM ini? Isu pertama yaitu di Hutama Karya kan sudah menerapkan BIM Di dalam prosesnya itu ada semacam pengambilan data digital survey Salah satunya adalah dengan menggunakan metode fotogrametri Oke, oke Tapi sebenarnya kita juga sudah punya kan Lighter UAV ya itu sudah digunakan di GTTS Untuk perencanaan jalan tol di Sumatera Jalan tol Trans Sumatera ya Iya betul Oke Cuman untuk area yang lebih kecil ini kan kita belum punya Makanya kita mengadakan drone RTK ini Oke, oke Jadi ini sangat relevan sih untuk proyek-proyek yang luasannya minimalis Minim, gitu Seperti proyek gedung, proyek gedungan Dan mungkin proyek jalan yang tidak terlalu panjang itu masih memungkinkan Oke, oke Berarti memang perbedaannya adalah salah satunya di skup proyeknya sendiri ya Iya, betul Oke Nah, kemudian apa yang membedakan drone RTK ini dengan lidar UAV Selain memang lidar UAV ini dikhususkan untuk proyek jalan tol Trans Sumatera tadi Oh, yang membedakan dari hasil akuisisi datanya pun sudah beda Oke Jadi kalau akuisisi data dari drone ini sendiri Itu dia kan karena basicnya kamera ya Jadi outputnya itu foto, kumpulan foto Jadi dalam melaksanakan misinya itu Dia satu misi itu bisa sampai ratusan foto Oke, oke Satu misi itu biasanya berapa lama, mas? Satu misi tergantung kapasitas baterai ya Kapasitas baterainya itu untuk drone paling maksimal 30 menit Oh, 30 menit, oke Cuman dengan ketinggian 100 meter itu Mungkin kita bisa meng-cover area sekitar 10 hektare itu Oh, lumayan tuh ya Lumayan luas lalu 10 hektare ya Dalam jangka waktu durasi 30 menit setengah jam Oke Nah, mungkin sahabat kamu juga mau tahu nih Out-output yang dihasilkan dari drone RTK ini Nantinya akan seperti apa gitu Jadi boleh kita tunjukkan di layar ya Untuk visualnya sendiri Nah, ini mungkin bisa dibilang Ini kalau misalnya dari segi Udah di perintilannya kali ya, mas? Iya, betul Ini set drone-nya ya Iya, set drone-nya Dalam satu box Kalau untuk yang atas itu hitam itu Yang tadi saya sebutkan JNSS Oh, itu JNSS? Iya, yang hitam Oke, oke Kemudian yang sebelah kanan itu putih Baterai drone-nya Kemudian yang hitam di tengahnya itu Baterai untuk remote dan JNSS Yang lain itu pendukung ya Seperti alat chest dan kabel data Oke, oke Oke, wow Sebenarnya cukup kompleks Tapi sebenarnya nggak ngejauh beda ya Dengan drone-drone pada umumnya ya Nggak ada bedanya malah ya Nggak ada bedanya Sistemnya saja yang berbeda Oke, oke Oke, boleh di next untuk foto selanjutnya Nah, ini pemasangan apa nih, mas? Nah, ini adalah Kita set up untuk JNSS ya Set up JNSS Kita ketika mengolah data Itu kan kita harus ada koreksi ya Setelah itu Sebelum melakukan penerbangan Kita harus memiliki koordinat XJZ-nya ya Lintang bujur dan elevasi di lokasi tersebut Nah, biasanya ditandai dengan vlog bisa Oke Terpal bisa Atau mungkin Bangunan yang mudah terlihat di foto Oke Jadi memang pemasangan JNSS dulu ya Untuk step-nya Baru kemudian menerbangkan drone-nya Iya, betul Oke Oke, boleh di next? Nah, ini adalah salah satu contoh ketika drone-nya sedang terbang ya, mas? Iya, ini contoh kita gagal terbang Oh, ini gagal terbang? Kenapa tuh? Cuaca kah? Atau ada faktor eksternal lainnya? Bukan Ini sebenarnya Kita kan waktu itu ada rencana ambil lokasi di sekitar Karawaci ya Karawaci, oke Kita lihat di map Itu sebenarnya tidak masuk di kawasan KKOP ini Yang berkini ini kawasan keselamatan operasional penerbangan Oh, oke Jadi ketika masuk di area itu drone kita terkunci ini, nggak bisa terbang Oh, sistemnya berarti ya Ya, sistemnya Otomatis langsung dimatikan begitu ya Ya, betul Jadi memang dari sinyalnya itu sudah kita tidak diizinkan terbang di area itu Oke, oke Jadi ketika hal-hal tersebut terjadi gitu ya Apakah sistemnya mati kemudian dronenya langsung jatuh kah? Atau gimana nih, mas? Oh, tidak Oh, enggak Oke, oke Sama sekali ini Oh, berarti stuck di atas dong? Ya, jadi ketika terbang Ketika terbang itu Kita masuk di kawasan KKOP itu Drone itu akan stuck Kemudian tapi kita bisa mengendalikan drone itu Untuk kembali ke titik take off-nya Oh, oke Jadi dia secara otomatis akan kembali Terbang, kembali, kembali Oke, oke Next photo Nah, ini sudah mau terbang ya Ya, betul Sudah lagi mau take off ya Ya Ini tim kami ini Dari waktu itu Ambil akusisi data Di proyek Politeknik Stun Di sekitar Pintaru Oke, proyek Stun berarti ya Iya, proyek Stun Betul Oke, foto next Nah, ini foto tim saja Oke Boleh di next Nah, ini apa nih, mas? Nah, ini dia Ini yang paling Kan itu nih Yang paling Momen yang Mendebarkan Oh, kenapa nih? Kenapa? Karena memang sertifikat Penerbangan kah? Iya Jadi Alhamdulillah sih Dalam Waktu Awal tahun ini 2021 ini Saya mendapat kesempatan Untuk mengikuti Sertifikasi remote pilot Oke Oke Di sana sih Banyak yang saya dapat Jadi Di dalam Sertifikasi itu Kita membahas Bagaimana Cara menerbangkan Pesawat tanpa awak itu Kemudian Untuk Untuk regulasinya Peraturan-peraturan Yang Berlaku Untuk Untuk Penerbangan drone ini Juga Akhirnya kita tahu Dan Ternyata Menerbangkan drone Tidak Bisa Main-main Oke Berarti Tidak mudah Sebenarnya Dalam Menyangkut Keamanan Dan Keselamatan Oke Apalagi Yang diterbangkan Gimana nih Untuk biayanya Apakah Terbilang Cukup fantastis Atau Masih bisa terjangkau Ya Mungkin Kalau dibandingkan Dengan Leader UFV Masih tergolong Terjangkau Oh Masih tergolong Terjangkau Oke Seberapa terjangkau Nih Mas Danan Mungkin Seharga Honda Mobilio Oh Oke Lumayan Satu mobil Dapat ya Untuk Satu drone RTK Ini Oke Nah Mas Ketika kita Menggunakan Drone RTK Di hutama Karya Apakah ada Stakeholder Terkait Yang Memberikan Tanggapannya Atau Responnya Apakah mungkin Dari pihak Pemerintah Atau Dari pihak Kontraktor Atau Dari publik Mungkin Dari masyarakat Yang melihat Kejadian Ketika Drone ini Sedang Diterbangkan Adakah Respon Respon Dari mereka Kalau Respon Di lapangan Respon Di lapangan Kadang Responnya Mengarah ke Negatif Mengarah ke Negatif Kalau untuk Lingkungan Sekitar Karena Kita Kadang Orang Awam Itu Nggak Tahu Kita Menerbangkan Drone Sebenarnya Untuk Data Survei Menerbangkan Informasi Data Tapi Orang Di sekitar Yang awam Itu Mengira Mungkin Di Intel Ngapain Ya Mungkin Intel Dikiranya Dikirain Seperti itu Kadang Kadang Kita Juga Pernah Sebenarnya Sudah Melakukan Izin Ke Aparat Setempat Ternyata Ada Juga Orang Yang Nyamperin Pak Ini Mau Ambil Apa Ya Tapi Kalau Untuk Output Misal Kita Diproyek Dengan Stakeholder Kita Mau Memaparkan Progres Pekerjaan Secara 2D Maps Atau 3D Object Itu Stakeholder Itu Lebih mudah Memahami Si Lebih mudah Memahami Kemudian Jika Ada Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Atau Mungkin Perlu Perubahan Itu Dari Stakeholder Lebih Cepat Untuk Memberi Keputusan Sebenarnya Cukup Membantu Ya Dengan RTK Ini Untuk Membantu Stakeholder Terkait Cuma Memang Ada Beberapa Tanggapan Yang Bisa Dibilang Sedikit Negatif Karena Tapi Tanggapan Seperti Itu Masih Bisa Diluruskan Masih Bisa Jadi Ketika Di lapangan Kita Bisa Beri Penjelasan Malah Menjadi Cerita Unik Mas Danang Kemudian Ketika Drone RTK Ini Harganya Cukup Fantastis Sebenarnya Dibandingkan Seharga Satu Mobil Kemudian Untuk Maintenance Apakah Merupakan Satu PR Yang Sulit Atau Memang Sebenarnya Maintenance Hanya Untuk Dipersihkan Secara Periodik Ya Untuk Maintenance Wajar Aja Biasa Kalau Kita Punya Alat Elektronik Alat Elektronik Memang Harus Dibersihkan Dirawat Mungkin Untuk Drone Itu Sendiri Kita Perlu Pastikan Secara Fisiknya Drone Itu Bersih Tidak Ada Keretakan Kemudian Kameranya Kondisinya Bagus Gimbal Bagus Dan Juga Mungkin Yang Paling Penting Ini Kesehatan Baterai Jadi Dari Kebiasaan Kita Memakai Drone Atau Mengoperasikan Drone Itu Biasanya Kan Kondisi Baterai Waktu Terbang Kita 100% Kita Usahakan Ketika Landing Itu Paling Minim 20% Seperti Mengoperasikan Handphone Tidak Tidak Seperti Mengoperasikan Inphone Jadi Kalau Inphone Kita Sering Drop Kan Otomatis Daya Kapasitasnya Biasanya Tahan 3 jam Cuma Tahan 1 jam Itu Sehatan Baterai Itu Pentingnya Jangan Sampai Baterai Jadi Bocor Kalibrasi Drone Secara Berkala Kalibrasi Drone Ini Apa Kalibrasi Drone Itu Bisa Kita Lakukan Sendiri Tidak Terus Dibawa Ke Bengkel Jadi Biasanya Drone Itu Ketika Kita Pindah Alang Pindah Tempat Pindah Lokasi Drone Itu Keseimbang Agak Menurun Balansinya Menurun Itu Kenapa Itu Karena Sudah Terbang Sebelumnya Bisa Jadi Karena Penerbangan Yang Lalu Sudah Notik Untuk Dikalibrasi Kemudian Tidak Langsung Dikalibrasi Itu Bisa Kita Antisipasi Sebelum Penerbangan Selanjutnya Kita Kalibrasi Dulu Tapi Itu Tidak Terus Menerus Sebelum Penerbangan Harus Kalibrasi Kita Harus Lihat Notifikasinya Yang penting Adalah Notenya Jangan Males Melihat Notifikasi Kalau Memang Sudah Harus Dikalibrasi Dikalibrasi Oke Sebenernya Untuk Mas Danang Sendiri Sudah Berapa Lama Mas Mas Masuk Ke dunia Drone RTK Dengan Mengoperasikan Drone RTK Ini Untuk Mengoperasikan Drone RTK Baru Di Tahun 2020 Masih Baru Kalau Untuk dunia Fotogrametri Sendiri Kalau dunia Fotogrametri Sudah Mengenal Dari Tahun 2017 2017 Hampir 4 Tahun Ya Cuman Detailnya Untuk Cara mengolah Datanya Output Datanya Seperti Apa Itu Waktu Itu Belum Tahu Baru Tahu Mendalami Di Tahun 2020 Itu Berarti Sertifikasi Yang Tadi Itu Di Tahun 2020 Juga Di Tahun 2021 Sertifikasi Bulan Februari Di Awal Tahun Kemudian Ada Cerita Unik Lainnya Yang Terjadi Ketika Mas Danang Ini Sedang Meoperasikan Drone RTK Oh Banyak Tapi Yang paling Terjadi Yang paling Sering Terjadi Adalah Hilang Sinyal Oh Hilang Sinyal Tapi Bukan Hilang Drone Ya Mas Alhamdulillah Jangan Sampai Kalau Satu Mobil Hilang 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 Sinyal Berarti Memang Lokasinya Tidak Ada Sinyal Gitu Kayak Di Dalam Bisa Karena Pengaruh Objek Objek Atau Obstacle Yang Mengalami Sinyal Antara Remote Dan Burung Gitu Mungkin Bisa Gak Mas Tiba 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 Dia Cres Oh Malah Burung Yang Kalah Oke Jadi Selain Susah Sinyal Ada Laki Ada Ada Selain Susah Sinyal Kan Kita Di Lapangan Yang Unik Menurut Saya Ketika Kita Harus Terbang Drone Terus Tahu Tahu Tiba-tiba Kita Harus Mengembalikan Drone Itu Cara Tiba-tiba Karena Ada Sesuatu Hal Yang Memang Kita Gak Bisa Prediksi Karena Drone Ini Terbang Cara Otomatis Kadang Mungkin Karena Kendala Internet Atau Mungkin Kita Tahu-tahu Di Depan Ada Orang Lewat Terus Mengambil Alat-alat Yang Kita Bawa Seperti Itu Pernah Terjadi Cukup Mengagetkan Ketika Mengagetkan Pernah Ada Orang Gila Lewat Ngambil Baterai Kita Jadi Kita Secara Otomatis Keket Dram Kita Kembatikan Oke Itu Adalah Satu Hal Yang Tidak Bisa Diprediksi Ketika Mau Menerbangkan Sebelumnya Memang Perlu Ada Dua Orang Jadi Ada Satu Fokus Dengan Remote Satunya Fokus Dengan Drone Dan Lingkungan Area Sekitar Oke Clear Area Mas Danang Ada Pesan-pesan Yang ingin Mas Danang Sampaikan Untuk Calon Engineer Di luar Sana Yang Nantinya Akan Tertarik Dengan Dunia Fotogrametri Kalau Pesannya Untuk Fotogrametri Ini Adalah Metode Pengambilan Data Yang Nantinya Akan Sangat Bermanfaat Untuk Pemetaan Dan Juga Sangat Bermanfaat Untuk Kegiatan Provisional Lainnya Jadi Mungkin Dari Teman-teman Bisa Mendalami Dan Melakukannya Kemudian Jangan lupa Ikut Sertifikasinya Yang itu penting Untuk Menerbangkan Drone Yang Tidak Bisa Asal Ya Benar Karena Dengan Mengikuti Sertifikasi Itu Kita Akan Tahu Aturan Kita Akan Tahu Regulasinya Sehingga Kita Ikut Berpartisipasi Dalam Menjaga Keselamatan Dan Keamanan Penerbangan Apalagi Untuk Masyarakat Sekitar Juga Kan Kita Tidak Akan Menginginkan Dream Itu Jatuh Dan Mengenai Orang Iya Betul Pastinya Perlu Pengetahuan Tentang Itu Semua Dan Dan Akan Didapatkan Saat Kita Sertifikasi Oke Oke Jadi Yang Penting Ini Satu Dunia Baru Yang Sangat Berguna Nantinya Untuk Pemprosesan Dan Pengambilan Data Mas Terima 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 Terima